Artis Jessica Iskandar membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Surat terbuka untuk Presiden Jokowi terlihat diunggah lewat akun Instagram pribadi Jessica Iskandar. Isi surat terbuka untuk Presiden Jokowi berkaitan dengan kasus yang kini tengah dialami oleh Jessica Iskandar. Dikutip dari grid.id, seperti yang diketahui, Jessica Iskandar mengalami kasus penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Jessica Iskandar melaporkan Stephen ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan pada 15 Juni 2022. Ia mengaku ditipu Stephen dalam bisnis rental mobil hingga membuat sebelas kendaraannya yang senilai 9,8 miliar rupiah lenyap. Nyaris setahun bergulir di kepolisian, wanita yang akrab di Sapa Jedar itu pun meminta bantuan Presiden Jokowi. Hal ini seperti yang terlihat dalam unggahan akun Instagram ini Jedar. Yastri Vincent Verhack itu menuliskan surat terbuka cukup panjang di dalam kolom keterangannya. Ibu dua anak itu lantas menceritakan pengalaman pilu yang dialaminya. Jessica Iskandar menuliskan bagaimana kronologi ia ditipu oleh Christopher Stephanus Budianto atau Stephen hingga hampir 10 miliar. Tak hanya itu saja, ia mengaku banyak temannya yang juga menjadi korban penipuan. Alhasil Jessica mengungkap harapannya kepada sang kepala negara. Ia berharap Presiden Jokowi bisa membantu korban penipuan sepertinya yang belum mendapat kepastian hukum dan membuat jera pelaku. Lewat kolom komentar, Jedar berharap agar surat terbukanya sampai kepada ayah KS Sang Pengharap itu. Surat terbuka untuk Presiden Jokowi itu pun menjadi sorotan banyak pihak. Tak sedikit netizen yang memberikan dukungan kepada sang artis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Selamat menonton!